Halo, kita ketemu lagi, kita akan mencoba memasang sebuah book scanner dengan merek Cezur Mungkin para penonton sudah melihat unboxingnya, silahkan dilihat dulu Sekarang kita akan lihat bagaimana memasang dan menggunakannya Merak Cezur ET18 Pro Sini perlengkapannya, bisa dilihat Ini buku manual dan sidirom Kemudian ini adalah kabel-kabel Kemudian ini adalah adapter Kemudian ini adalah foot pedal untuk mengambil gambar Kemudian ini adalah hand pedal Buat mengambil gambar pakai tangan Kemudian ini adalah dasarnya Berwarna hitam, nanti kita coba pasang Kemudian kita lihat main unitnya Atau ini dulu, ini adalah lampu Lampu pinggir, kita nanti lihat dalamannya Kemudian kita lihat unit utamanya Tadah Cezur ET18 Pro Mari kita coba Oke, kita pasang dulu Dasarnya Dasarnya berwarna hitam Oke, kemudian kita pasang Kemudian kita lihat lampu Kemudian kita lihat lampu Lampu, lampu samping Ini lampu samping Kita pasang lampu sampingnya Lampu sampingnya kita pasang disini Iya So, kemudian kita pasang adaptornya 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 Ini, PC Kita colokkan Ini saja Kita pasang ini pedalnya Padahal yang dulu lah Padahal yang dulu Ke USB Button-button Gini Oke Lalu kita Jangan lupa Untuk menginstall Software-nya Yang diberikan dalam bentuk CD-ROM Ya Kalau tidak juga silahkan download Di situs Cezurnya Oke Kita coba sambungkan Dengan komputer Peralatannya Unitnya Dat Ya Disini Software sudah terpasang Kita coba Kita nyalakan Tip Kelihatan disini Layar Ada layarnya Ada layar Kelihatan Nah Sekarang kita Coba akan Men-scan Lontar Kita scan dulu Satu Kita lihat Apa yang terjadi Kita jalankan Aplikasinya Kalau Bapak Ibu sudah Men-scan Aplikasinya Kita jalankan Aplikasinya Cezur Scanner Sebentar Nah ini dia Kita scan Nah ini dia Kita lihat Dia mendeteksi Objeknya Objeknya Lampu kita matikan Coba Sekarang lebih jelas lagi Nah itu dia Objeknya terdeteksi Kita tinggal Menekan Tombol ini Tombol ini Tombol Shutter Coba kita Matikan Lampunya Oh iya Coba kita Kelihatan disini Kita tinggal Tekan Tombol Klik Kita lihat Sebentar Ada disini Layarnya Kita lihat Hasilnya Dan dia otomatis Melakukan Normalisasi Posisi Kemudian Ini hasilnya Nah apa jadinya Kalau kita menggunakan Tiga Objek Yang berbeda-beda Kita akan coba Pakai tiga objek Yang berbeda-beda Kita lihat Nah Otomatis Atau kita lihat Satu-satu dulu ya Ini yang pertama tadi Lalu kita simpan Objek kedua Kita simpan Objek ketiga Langsung terdeteksi Tiga objek Pada saat kita Melakukan Pemotretan Klik Objek akan Dipisahkan langsung Menjadi Tiga buah Objek Yang Berbeda-beda Nah inilah dia Fungsi Book Scanner Yang akan digodakan Untuk Men-scan lontar Ini bisa untuk Buku juga Tapi untuk Dalam hal ini Kita gunakan Untuk lontar Saya kira sekian dulu Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan berguna Buat para Pendengar Atau penonton sekalian Terima kasih Terima kasih atas perhatiannya